Bagaimana jalannya race hari ini? Sudah ada jurnalis Universe Medica Antio dan jurukamera Galih Bagas langsung dari sirkuit Mandalika Lombok NTB. Selamat sore, Medica. Bagaimana jalannya race di hari terakhir ini? Ya, Stefani, bisa dibilang race terakhir atau balapan di kelas MotoGP pada Pertamina Indonesia Grand Prix 2023 ini bisa dibilang sangat dramatis begitu mengingat Jorge Martin yang dominan selama akhir pekan ini di sirkuit internasional Pertamina Mandalika maksud saya harus terjatuh dan keluar dari balapan setelah 14 putaran. Keberhasilan Francesco Bagnaya muncul sebagai pemenang pada balapan kali ini berpengaruh pada susunan kelas semen. Sementara perebutan gelar juara dunia MotoGP musim 2023 di mana Bagnaya kembali menempati puncak kelas semen menggeser posisi Martin yang sebelumnya berada di atas begitu karena memenangi sprint race pada hari Sabtu kemarin. Catat lain yang cukup menarik mengenai balapan kali ini adalah kemenangan Bagnaya merupakan kemenangan pertama dari seorang pebalap yang start di luar grid atau 4 grid terdepan sejak Marco Melandri melakukannya di Grand Prix Turki pada 2006. Di luar balapan sendiri sebenarnya suasana dari sirkuit internasional Pertamina Mandalika sebenarnya sangat ramai apalagi dengan semangat fans yang kurang lebih sekitar 60 ribu memadati grandstand maupun juga area di sekitar sirkuit namun hal itu tidak menjadi kendala mengingat transportasi dan juga lalu lintas yang berlalu lalang di depan sirkuit terbilang lancar termasuk ketika kedatangan beberapa tokoh nasional seperti Ganjar Pranomo maupun dua menteri yaitu Erick Thohir dan juga Sandiaga Uno yang ikut menonton langsung balapan hingga akhir Stefani Menika beberapa racer sempat terjatuh di sirkuit Mandalika sebenarnya apa yang membuat sirkuit Mandalika ini mungkin bisa dibilang menantang bagi para racer ini Ya boleh dibilang selain kendala dari sirkuit sebenarnya dua insiden yang cukup menarik adalah kejadian adanya senggolan antar pebalap yang dua-duanya melibatkan pebalap KTM Red Bull yaitu Brad Binder namun secara keseluruhan memang tikungan dari sirkuit Mandalika sendiri terbilang menantang untuk para pebalap motor dengan sejumlah catatan seperti di tikungan 7, 11 maupun tikungan akhir di 16 dan 17 namun salah satu titik pengereman terbesar sebenarnya berada di tikungan pertama tikungan ke kanan setelah para pebalap melaju kencang sekitar 300 km per jam kemudian harus mengeram hingga menyentuh angka 100 km per jam dan itu luar biasa berat namun beruntung pada awal balapan kelas Boto GP di Pertamina Indonesia Grand Prix 2023 ini tidak ada yang terjatuh dan balapan tergolong seru begitu sehingga Bagnaya saya rasa menjadi pemenang yang cukup adil dari balapan kali ini Medika, apa kemudian selanjutnya agenda para pembalap setelah menyelesaikan race pada hari ini? iya, sejumlah pebalap memang memilih untuk beristirahat langsung kembali ke ruangan atau kantor tim masing-masing atau garasi masing-masing untuk melakukan ice bath atau mandi di kolam air es begitu beberapa pembalap lain seperti Bagnaya, kemudian Vinales dan juga Fabio Quartararo memang saat ini sedang menyelesaikan tanggung jawab mereka untuk menemui media internasional untuk melakukan wawancara wajib seperti itu namun kebanyakan dari pebalap lain yang juga berlomba di kelas MotoGP telah berganti baju dan memilih untuk beristirahat termasuk yang beberapa saat lalu melewati saya yakni Marco Bezeki dari tim Muni VR46 dan setelah ini mungkin seluruh tim melakukan mengemas barang masing-masing mungkin untuk mengirim beberapa alat untuk melanjutkan perlombaan di GP Australia pada pekan depan Stefani Baik, terima kasih Medi Kantio dan Juru Kamera Galibagas atas laporan ya, selamat bertugas kembali